Komisi 4 DPR RI menilai budidaya kepiting sistem apartemen sangat menguntungkan, mudah diterapkan oleh masyarakat dan juga bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi di daerah-daerah, terutama yang memiliki pesisir. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Timur, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin mengungkapkan, pembudidayaan kepiting bakau dengan sistem apartemen ini sangat potensial, efektif, dan efisien. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan masyarakat, melestarikan, dan membudidayakan kepiting demi menggerakkan roda perekonomian. Harapannya Kementerian Kelautan dan Perikanan ini jadikan model yang tiga depannya ya, tentu kerjasama dengan penemunya ini ya, penemu sistem ini, dan kita mendengarkan tadi bahwa mereka sudah punya sistem pakan juga, pakan mandiri gitu ya, dan sangat ekonomis. Ya jadi sehingga betul-betul keberlangsungan kepiting tadi ya ditangkap dari alam, dibeli oleh pengusaha kita ini, dibesarkan sampai kepada konsumen, ini suatu sistem yang berjalan secara baik. Anggota Komisi 4 DPR RI Hanan Rozak menambahkan, budidaya dengan sistem apartemen dapat mengontrol pertumbuhan kepiting untuk meningkatkan kualitas dan harga jual kepiting. Saya kira itu ini sangat penting terkait dengan peningkatan nilai tambah yang kita harapkan bisa diperoleh, terutama para nelayan-nelayan kita yang pekerjaannya menangkap kepiting. Ini dimungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan budidaya sistem apartemen ini di perkotaan. Tidak memerlukan lahan yang luas, dengan lahan yang sempit bisa melihara sekitar seribu ekor kepiting. Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan.